Kamu mau handphone apa sepeda? Handphone Kamu hadiahnya mau ceruk apa pisang? Pisang Pisang, oke Oke, ya ini kami jadinya untuk dua paket Terima kasih telah menonton Pertama-tama malah kita banggatkan Puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita bisa hadir di siang hari ini Dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang satu apapun Yaitu menghadiri acara kegiatan peresmian Ruas jalan Keongan Batas Rakin Ruasnya adalah 205 Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Sekaligus juga melaporkan Pak Gub Bahwa di Kabupaten Gerobogan Itu teralokasi anggaran di tempat kami hampir 314 miliar Yang dimana terbagi menjadi dua bagian belanja Yang untuk belanja modal hampir 258 miliar Ada pun belanja operasi hanya 55 miliar Namun demikian untuk tahun 2022 Sudah clear semua tidak ada satupun kegiatan yang tertunda Semuanya sesuai dengan target Dari 258 miliar Hampir 176 miliar itu untuk menangani jalan Pak Dan kebetulan dari 176 itu ada Berasal dari 5 sumber dana 5 sumber dana baik DAU Untuk 39 paket pekerjaan DID untuk 1 paket pekerjaan Kemudian DAK untuk 4 pekerjaan Dan kemudian yang ini dana pinjaman Pak Itu 37 paket pekerjaan Dan yang terakhir bantuan provinsi Ada 2 paket pekerjaan Tapi untuk ukuran kabupaten kami Jumlahnya luar biasa Sekitar 21 miliar Untuk bantuan provinsi 21 miliar Ini kami biayai untuk 2 paket pekerjaan Pak Yang pertama yaitu Ruas Jalan Gadoh Bunung Tumpeng Di ruas 323 Di daerah Karangrayung Pak Sebelah barat Itu ada sekitar 3 miliar Itu bisa menyelesaikan panjang jalan beton Hampir 1 kilo lebih Dengan lebar 4 meter Dan juga nilai kontrak dari 3 miliar Tersepakati lah Tersepakati antara kami dengan penyedia Pihak ketiga 2,8 miliar Kemudian yang kedua yaitu Ruas Jalan Keongan Batas Ragen Ruas 205 Dimana panjang Ruas Batas Ragen Adalah sekitar 8,3 kilometer Namun bisa di cover Dengan anggaran dari bantuan provinsi Sekitar 18 miliar Dalam proses lelang Ternyata kami bisa berhemat Sehingga kontrak kami hanya 16,9 miliar 16,9 miliar Dan itu terkontribusi untuk bisa menyelesaikan jalan beton Hampir 6 kilometer Pak Dari 8,36 kilometer Sisanya kebetulan kami backup pakai dana pinjaman Pak Jadi Ruas Jalan Keongan Batas Ragen saat ini sudah 100% selesai sampai seragen Dan selesai sampai seragen Hadirin tamu undangan yang saya hormati Dengan adanya bantuan dari Pak Gub tersebut Kami merasakan Masyarakat ini merasakan adanya Peningkatan dari struktur jalan yang semula itu telkot Pak di tempat kami ini Dan bahkan sebagaimana contoh disini Pak Ada foto Kondisinya seperti itu Pak Dan ini cukup merepotkan kami Cukup merepotkan Ibu Bupati Karena setiap tahun Mesti itu masuk di Youtube Dan itu risih juga Nanti terus dibilang Ibu Bupati tidak peduli dengan daerahnya Padahal bukan itu Pak Karena memang anggarannya terbatas Dan kebetulan Alhamdulillah Pak Gub bisa membantu sampai 21 miliar Alokasi di Keongan sekitar 18 miliar Kemudian yang perlu-perlu saya sampaikan juga Dengan adanya perbaikan ruah jalan ini Juga memperlancar arus ralu lintas Sekaligus juga mendorong Pak Mendorong masyarakat ini Untuk bisa melakukan kegiatan usaha lain Dan saya sudah tanya di beberapa lokasi Ternyata cukup baik Untuk kepentingan kemajuan perekonomian Di daerah Keongan ini Dan yang paling juga Menjadi sesuatu yang penting juga Adanya desa-desa yang selama ini sulit dijangkau Kalau musim hujan Sekarang sudah tidak terhari sore lagi Bisa diakses dan mudah Termasuk dengan perbatasan seragen Pak Dengan perbatasan seragen Dan perlu sebagai ilustrasi saja Bahwa tahun 2023 ini pun Pak Gut membantu kami Hampir 23 miliar Pak Yang teralokasi di 4 kegiatan Moga-moga saja nanti 4 kegiatan tersebut Dapat terserap dan sesuai dengan apa yang Ditargetkan sejak awal dari kegiatan ini Nunsewu Pak Gut Saya mau sedikit min mohon izin Karena kebetulan disini itu kan Raminya tempoh hari itu Karena adanya youtuber Yang sering mengekspos Beberapa kondisi Nah karena saat ini Pak Gut sudah memberikan Solusi berupa bantuan Anggaran keuangan di ini Sehingga kondisinya sangat berubah dan berbeda Dan saya minta kepada youtuber yang bersangkutan Biar juga Apa ya Imbang lah Imbang Saya mohon jenengan juga bisa menyampaikan Sebetulnya yang jenengan maui dulu seperti apa Lah sekarang Sama Pak Gut sudah dibantu Lah terus Karapil komenah Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya marilah kita manjatkan Pergi syukur Kehadirat Allah sebekanah Wata Allah Pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Gubernur Dengan keadaan sehat walafiat Jangan lupa Saya aturkan Sugengrawuh Pak Gu Pak Gajah Pranowo Dan Maturnwun Untuk kesekian kalinya Hadir di Gerobogan Sebagai bukti Yaitu Pak Gubernur Cinta kepada Masyarakat Kabupaten Gerobogan Keputangan Insya Allah Kehadiran Pimpinan di wilayah Akan membawa berkah Dan kebaikan bagi kita semua Dan ini Pak Kajah Pak Gubernur Ini bangga Termasuk Ketuannya di Demang ini Nah ini Dirawi Pak Ganjar terus Nah ini Setelah tadi Pak Ganjar Di desa Harjo Winangun Yaitu Panen padi Dan Berjumpa dengan Para petani Dan kelompok tani Tadi dengan Kepala desa Juga sekecamatan Godong Kali ini Di Keyungan Bisa Yaitu Mersani Langsung Kondisi masyarakat Desa Keyungan ini Dan Ijen kami laporkan Mungkin garis besar Upaya mengantisipasi Yaitu Ketersediaan Bahan pokok Pak Ganjar Untuk menjaga Inflansi ini Kami Bersama Burku Pindah Tiap Hari Senin Pasti ada Pertemuan Dan melakukan Langkah-langkah Strategis Yaitu Untuk Antisipasinya Secara umum Di Kabupaten Bukan dalam Keadaan Aman Dan harga beras Medium Dari bulok Di tingkat pedagang Pasar Kurang lebih 9.450 Kilo Per Kilogram Kalau medium Yaitu lokal 11.000 Sampai 12.000 Rupiah Pak Dan Stok bulok Hampir 150 ton Di gudang Sedangkan Stok di masyarakat Ada di pedagang Pasar Termasuk Pengepul Dan lumbung-lumbung Pangan Tadi Pak Ganjar Berjalan sampai Godong Mungkin Dari gubuk Tadi sampai Keradenan Ini semua Panen Serentak Dan ini kami Kerjasama Dengan Bulok Melakukan Operasi Pasar Di pasar-pasar Rakyat Saat Sudah kami Lakukan Di Purwodadi Godong Dan Sebagainya Termasuk Di Mirosari Dan Komoditas Dan Pokok Yang lain Alhamdulillah Masih dalam Kondisi Relevan Stabil Dan Termasuk Minyak Merk Yaitu Kita Stok Di Pedagang Kosong Pak Ini perlu Kita Perhatikan Di Kerubukan Tidak Ada D2 Ini Sehingga Pedagang Menunggu Dari Distribusi Yang Namanya Minyak D2 Itu Tidak Ada Di Lapangan Dan Mudah-mudahan Bisa Di Drop Distribusikan Di kabatan Gerbogan Dan Saat Ini Kita Ada Desa Keyongan Disini Ketamatan Gabus Sebagai Salah Satu Desa Pinggir Wilayah Gerbogan Yaitu Batas Batas Dengan Seragen Dan Jawa Timur Mana Ngawi Jawa Timur Iya Terus Suatu Ini Perbatasan Jawa Timur Makanya Terluas Jawa Tengah Daratan Pak Dulu Terkenal Kalau Mau Kesini Pak Susah Banget Bukan Main-main Roda Empat Tidak Bisa Masuk Jalannya Rusak Parah Seperti Sungai Saya Pernah Kepleset Disini Di Samung Mojek Waktu Saya Masih Jadi Ketua DPRD Dan Petugas Kesehatan Dari Puskos Mungkin Pak Naik Trail Dan Bisa Terima kasih Selama Ini Susah Kalau Mencapai Ke Kota Alhamdulillah Lima Tahun Belakang Kita Bangun Terus Pertama Kala Saya Pinjam Ini Juga Matur Jama Pak Gug Diristui Itu 200 Miliat Pak Dulu Dan Dengan Bang Jateng Untuk Membangun Infrastruktur Jalan Dan Tahun Ini Juga 115 Miliat Ini Semua Pihak Termasuk DPRD Mendukung Dan Ini Tadi Sudah Dipaparkan 18 Miliat Dari Provinsi Kekurangannya 4,5 Miliat Dari APBD Pinjaman Tadi Dan Sumber Dana Pinjaman Tadi Bisa Membangun Yang Ini Di Gambar Ini Pak Gut Dari Teratenan Tadi Sampai Enggabus Keungan Batas Ragen Tadi Kami Juga Berterima kasih Pak Gut Selama Ini Dibantu Dan Mudah-mudahan Kedepan Saya Minta Bantuan Lagi Kami 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 Laporkan Panjang Jalan Kami Hampir 942 Kilometer Dalam Kami Dalam Menjalankan Tugas Terus Bisa Mengabdikan Diri Untuk Negara Dan Bangsa Di Masyarakat Dengan Lebih Tinggi Lagi Sukses Selalu Bapak Mungkin Itu Dari Saya Babilai Topik Malidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Disinggir Gw Youtubernya Mana Sini Sini Ini Bagus Keimik Mas Keimik Ya Oh Polo Namanya Siapa Mas Sriyono Sudah Berapa Lama Jadi Youtuber Sebenarnya Saya Bukan Youtuber Yang Kayak Di TV Pokoknya Due Akun Youtube Kapan Kurang Lebih Tiga Tahun Oh Tiga Tahun Followernya Berapa Subscriber Kalau Akun Pribadi Baru Mungkin Seribuan Ada Satunya Lima Puluhan Tibu Itu Hobi Tentang Bola Tentang Bola Jadi Yang Akun Sendiri Seribu Yang Akun Hobi 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 Menarik Jadi PN Gak Usah Takut Sama Youtuber Gak Usah Takut Sama Anak Muda Karena Sebenarnya Kritik Mereka Itu Bagian Dari Harapan Rakyat Maka Tugas Kita Sebenarnya Ya Memperbaiki Pak Ganjar Jalannya Rusak Tanduri Apawit Pisang Rapopo Ya Itu tugasnya Bupati Tugasnya DPRD Pie Caranek Kedang Kewilang Terus Kemudian Di Aspal Kek Pengerasan Kek Di Beton Kek Gitu Tapi Ada Tapi Yang muda Muda Kayak Beliau Ini Mesti Dilibatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Maka Kenapa Di Pemprov itu Setiap Kalimu Serembang Kami In In General Semua Datang Dulu Kayak Kemarin Wabed Dijaluk Wabed Dijaluk Jadi Pada Saat Kemudian Mereka Minta Semuanya Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Ini Loh Yang Diminta Masyarakat Banyak Kan Nah Pada Saat Itu Kemudian Kita Butuh Keputusan Politik Antara Eksekutif Dengan Legislatif Pada Saat Mau Diputuskan Itulah Keterbatasannya Ada Maka Pada Saat Keterbatasan Itu Ada Nah Kawan-kawan Ini Dikasih Tahu Bro Ini Yang Diminta Seratus Kemampuan Kita Hanya Sepuluh Menurut Mana Dulu Mono Nah Biar Bisa Kita Ajak Untuk Memberikan Penjelasan Oh Ternyata Dengan Keterbatasan Itu Maka Kita Harus Ada Skala Prioritas Dari Seratus Ternyata Hanya Bisa Sepuluh Yang Berikutnya Dimana Ya Tahun Depannya Berikutnya Mana Tahun Depannya Lagi Tapi Ada Sumber Yang Lain Ada Apa Itu Minta Bantuan Pemprov Apa Itu Minta Bantuan Pusat Apa Itu Inilah Satu Satunya Bupati Yang Ada Di Jawa Tengah Berani Pinjembang Untuk Membangun Infrastruktur Satu Satunya Habis itu Ditiru Serakin Apa yang Saya Sampaikan Ini Luar Biasa Kemarin Waktu Lantikan Wali Kota Semarang Ya Di Rawi Bu Mega Saya Ceritakan Bu Itu Anak Bu Ibu W W Gawal Sengah Mati Itu Presiden Disneni Gubernur Disneni Utang Buang Nekat Ya Dan DPRN Dukung Hebat Tapi Ada Tapi Semua Diberikan Untuk Rakyat Itu Jempolnya Dua Diberikan Berakyat Nah Kayak Beliau Itu Butuhnya Adalah Edukasi Bahwa Keterbatasan Itu Mesti Ada Nah Waktu Itu Jenengan Apa Yang Disampaikan Jadi Saya Waktu Itu Gini Pak Saya Berdugas Jadi Panitia TPS Penghutan Suara Pas Dibusui Jadi Calon Bupati Yang Kedua Saya Melihat Masyarakat Yang Mau Mencoblos Jalan Kaki Pak Terus Sepulang Dari TPS Saya Merekam Apa Yang Pendapat Pendapat Masyarakat Disini Keinginannya Apa Coba Coba kita Manfaatkan Media Sosial Pak Wah Hebat Ya Itu Saya Upload Terus Saya Juga Mohon Izin Ke Pak Lurah Pak Desa Desa Kayongan Alhamdulillah Pak Lurah Mendukung Pak Ternyata Ternyata Provoketare Pak Lurah Penangan Pak Terus Kemudian Setelah Itu Ternyata Rame Pak Di Facebook Youtube Rame Saya Juga Dedekan Pak Sebenarnya Pak Biasa Dibangun Saya Pertanggung jawab Pak Saya Rekam lagi Bagaimana Aspirasi Masyarakat Setelah Dibangun Alhamdulillah Pada Seneng Semua Pak Tepuk tangan Eh Edukasi Masyarakat Buat Konten Yang Positif Kritik Boleh Pemerintah Tidak Usah Panas Kuping Yang Penting Tanggung Jawab Menanggung Untuk Menjawab Menjawab Itu Belum Tentu Selesai Tapi Bisa Menjelaskan Dan Mengedukasi Bagaimana Cara Menyelesaikannya Maka Masyarakat Nanti Akan Cerdas Oke Bro Siap Makasih Pak Elok Teman Youtuber Youtuber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Zahtera Untuk Kita Semuanya Bupati Teman Teman Dari Forkombing Dari DPRD Terima Kasih Pak Kajari Terima Kasih Sudah Hadir Pak Pak Dandil Loh 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 Pensiun Kapan Dua Warah Mungkin Dumang Sehat Pandan Amir Pak Ganta Dari Pores Terima Kasih Sudah Diwakili Teman Teman Saya Provinsi Provinsi Ikut Hadir Dan Tentu Saja Bapak Ibu Keunikan Gerobokan Itu Karena Tadi Luas Dan Anggaran Puyuk Semua Saja Untuk Infrastruktur Tidak Akan Cukup APBD Sekarang Kita Berapa Gerobokan 2,6 Jadi Kalau 2,6 Itu Saya Periode Pertama Pak Andung Belum Jadi Kepala Dinas Ini Karir Di Sana Itu Saya Menaikkan Dari 700 Miliard Menjadi 2,1 Triliun Untuk Bangun Seluruh Jawa Tengah Memang Kelihatan Sekali Kelihatan Tambahannya Sekarang Saya Sudah Tahun Menginjak Tahun Ke Sepuluh Ini Hampir Habis Nanti Bulan September Saya Dengan Gwes Yassin Habis Tapi Kita Hari Ini Hari Ini Sudah Merasakan Rusak Lagi Tahun Ini Relatif Relatif Awet Relatif Awet Maka 2,1 Triliun Itu Baru Kita Agak Melihat Kenaikan Infrastruktur Fisik Yang Kemudian Kita Bisa Nah Saya Bapak Ibu Ya Saya Membayangkan APBD Kita 2,1 6 Kalau 2,6 Itu Katakan 2 Triliun Saja Semua Dipakai Untuk Bangun Jalan Wow Setujuh Mbak Tuhan Setujuh Mbak Tuhan Rumah Samu Kayak Bayaran Apa Ya Enggak Jadi 2 Triliun Saja Setahun Kemudian Dipakai Untuk Ini Kantor Ratu Kuk Kertas Bensin Yora Bayarannya Yora Gitu Ya DPR Dini Yora Saja Nganggur Kira-kira Setahun Lalu Pokoknya Duitnya Tinggal Itu Tidak Akan Cukup Jadi Makanya Ada Cara-cara Yang Tadi Sampaikan Yor Utang Bank Terus Kemudian Nambah Belum Lagi Besok Mobil Kada Ya Kita Mesti Nabung Lagi Nah Pinternya Bu Sri Ini Adalah Beliau Lobi Kiri Kanan Untuk Bisa Dapatkan Tambahan Tahun 2023 Kira-kira Berapa 20 28 28 Oh 23 Mudah-mudahan 23 Milihan Besok Terus Bisa Dipakai Saya Kemarin Bicara Dengan Pak Basuki Ibu Sri Nah Sekarang Sudah Ada Dengan Pula Impress Dengan Cara Impress Sekarang Kita Bisa Propos Pak Ini Gawat Maka Nanti Saya Mau Lewat Seregen Pulang Jadi Di Gemolong Itu Pak Anung Kelenger Ini Pak N Kalau Pak Anung Diajar Men Youtube Sampeng Dino Itu Dipisu Sampeng Dino Kiri Kanan Sampai Cilik Badanya Bahkan Kami Pak Ini Cara Bahkan Kami Kalau Sudah Begitu Dan Kami Belum Bisa Kita Kasih Sepanduk Tulis Banner Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Belum Bisa Dikerjakan Pada Tahun Ini Masyarakat Tahu Artinya Apa Pada Saat Musrembang Pun Tidak Semua Masyarakat Tahu Kalau Kemudian Sudah Akan Dikerjakan Masih On Going Proses Lelang Kita Tulis Ini Sedang Lelang Mudah-mudahan Selesai Tahun Jadi Masyarakat Tahu Kita Edukasi Kalau Belum Kita Katakan Belum Maka Kadang-kadang Penanganan Kecil-kecil Yang bisa Kita Lakukan Pacing-pacing Kecil-kecil Untuk Kita Bisa Menyelesaikan Dan Kalau Saya Lihat Dari Gambarnya Ini Keliatannya Bagus Lakin Blok Gambar Isine Siapa Yang berani Nyanyi Berani Nyanyi Oh Kamu Oh Berani Nyanyi Oh Ya Ini Hiburan Namanya Siapa Aska Yang Keras Dipegang Dipegang Gini Nah Dah Dah Eh Nang Orang Orang Tentu Lebak Namanya Siapa Aska 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 Sudah Sekolah Belum Sekolahnya Kelas Berapa Satu Kelas Satu Tepuk Tangan Hebat Coba Aska Mau Nyanyi Apa Nyanyi Apa Nyanyi Apa 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 Oke Satu Dua Tiga Yang Yang Keras Apa Apa Siapa Siapa Lagi Gak Jadi Siapa Kamu Berani Ya Sini Sini Yang Cewek Pegang Mic Yang Kece Namanya Siapa Tengah Alpi Wah Ini Ini baterainya Anyar Yang tadi Baterainya Sedaka Ini Alpi Kelas Berapa Lima Kelas Lima Oh Pinter Siapa Nama Guru Favorit Bumaya 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 Senengnya Apa Ngajar Apa Yang paling Kamu seneng Pelajaran Apa Dari Bumaya Tematik Tematik Oh Tematik Eh Serapopo Eh Broke Sekalian Pemandangannya Kowe Serapopo Eh Serapopo Ya Singkirnya Gak Apa Tematik Oh Ya Kamu Panggilannya Siapa Panggilannya Afi Afi Besok Kalau Gede Mau Jadi Apa Gak Tau Gak Tau Gak Tau Mau Gak Jadi Kayak Itu Pendul Gitu Enggak Reok Gitu Enggak Oh Ya Oke Nah Sekarang Afi Mau Nyanyi Apa Enggak Enggak Nyanyi Garuda Pancasila Bisa Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Satu Aku Pendukumu Patriot Program Program Masih Setiap Berkorban Untukmu Pancasila Dasar Negara Rakyat Adin Makmur Sentosa Pribadi Bangsaku Ayo 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 Maju Maju Ayo Maju Maju Ayo Maju Maju Jajan Jajan Wedi Raiso Anak Sekarang Itu Hebat Ya Kamu Mau Handphone Apa Sepeda Handphone Handphone Mas Tepuk tangan Mas Alok Wet G Rasa Handphone Oke Tepuk tangan Ya Kamu duduk dulu sana Duduk dulu sana Ini Bangsamu Artis Dadaan Ini mau Itu Pak N Besok lagi Kalau buat acara Ada Artisnya Kalau gak ada Kita cari artis sendiri Ini Hei Hah Apa Kamu Gini Gini Mana Halo Halonya Kamu Apa Adi Namanya Adi Kelas berapa Kelas 3 Kamu kesini Mau ngapain Mau Nyanyi 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 apa Udah Lagu yang lain Apa Apa Itu bisa Itu lagunya Bisa Bisa Oke Pertanyaan pertama dulu Siap Sini Lihat Siapa Nama Bupati Gerobogan Ayo Siapa Ya Ya Diwajar Diwajar Yang keras Dibaca Busri Sri siapa Busri Mi Sumarmi Oh Tepuk tangan Ya Oke Jadi kamu Panggilannya Siapa Ini namanya Adi Ramadermawan Panggilannya Siapa Panggilannya Adi Adi Oke Besok Kalau udah Gede Mau jadi Apa Masinis 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 Oh Mau jadi Masinis Ternyata Masinis Itu Kereta api Kereta api Pernah Naik kereta api Pernah Pergi kemana Ke Banyuwangi Banyuwangi Ternyata Ternyata Adi pergi ke Banyuwangi Oh Oh Jangan-jangan Tertemu Varel Di sana Ya Kamu Bisa Nyanyi lagunya Varel Bisa 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 Ternyata Oke, terus. Pancasila apa? Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, tiga, tiga. Per-satuan Indonesia. Empat. Kerayatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Isya, bro. Rawak di. Sungut dikit. Ini anak pinter ya. Jadi besok jadi masinis. Keretanya panjang nggak? Oh, panjang. Nah, tadi pertanyaan sama tadi. Siapa guru yang paling kamu sukai? Pak Paheng. Pas apa? Pak Paheng. Pak Paheng. Asli gerobokan. Ini seneng Pahengnya. Saya kira seramat itu lho, Bu. Ya, ya. Pak Paheng ya. Pak Paheng ngajar apa? Bajar matematika. Oh, matematika. Kamu suka matematika? Sama. Matematika. Uh, ya. Ya, matematika. Nah. Kamu hadiahnya mau ceruk apa pisang? Pisang. Hah? Pisang. Pisang. Oke. Ini hadiahnya pisang. Ini. Semua, semua, semua. Tadi, kamu handphone ya? Sini, sini, sini. Ya. Ini handphone. Oke. Kamu pisang. Iya. Hah? HP. Hah? HP. Yang minta HP ini, kok tadi kamu mintanya pisang. Hah? Kasih handphone lagi sama pisang, ya. Nanti dipakai untuk belajar, ya. Sudah, salin? Ya. Ya, 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 salin. Ya. Sudah. Bapak Ibu? Mayan itu hadiah apa? Hiburan seger ini. Ya. Nah, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Nah, nanti dipakai bantuan-bantuan berikutnya tolong. Satu, diperhatikan kualitasnya. Sebaiknya diperhatikan. Dan saya dipakai, oh, jadi korupsi. Tumpung ada Pak Iqbal ini, ya. Gimana, ya, ditemani, ya, Pak, ya. Jangan dikorupsi. Kualitasnya. Nah, benar, cocok aku. Makanya ini ada DPRD, ada yang pengen jadi anggota dewan, gitu, loh. Jadi nanti tolong layanan masyarakat yang terbaik, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau persilakan kepada Kepala DPR, Kabupaten Gerobogan, beserta dengan Furko Bunda, atau yang mewakili, berkenaan menampingi, beliau Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini adair. Terima kasih telah menonton video ini. Yang tiba-tiba, aku pulang. Aku pulang, aku pulang. yang ditangguh dengan tunggu dengan peta yang kita yang mana sekarang ini oh dulunya ini saya kasih ini ini dulung-dulung yang akan ranyut keongan-keongan sini keongan sini cuman ini oh oh oke oke ya kalau oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.